Aku tidak akan lupamu, Boy Spoiler di awal langsung saja kita ke alur ceritanya Film bermula di sebuah kapal di mana terdapat pasangan suami istri dan kedua anaknya Yang mana kedua anaknya tersebut kagum melihat kapal besar yang melintas di sebelahnya Karena melihat anaknya yang mulai iri dengan kemewahan kapal tersebut Sang ayah pun menasihatinya agar mereka mensyukuri apa yang telah mereka miliki sekarang ini Untuk kemudian sang ayah pun memberikan sebuah pelajaran Dengan menceritakan sebuah kisah yaitu Aladin dan Lampu Ajaibnya Dan dari sinilah kisah pun dimulai Di sebuah negeri Arab atau lebih tepatnya di negeri Agrabah Terdapat seorang pemuda sebatang kara yang hanya hidup bersama dengan monyet peliharaannya Dia adalah Aladin dan si monyet yang diberi nama Abu Untuk bertahan hidup Aladin memanfaatkan kelincahan Abu Untuk mencuri barang-barang berharga milik orang Untuk kemudian dia akan menungkarkan barang tersebut dengan tiga kantong kurma Hingga pada suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang dimarahi oleh pedagang Dikarenakan wanita tersebut telah mengambil rotinya untuk dibagikan ke pengemis Mengetahui hal itu Aladin mencoba menolongnya dengan mengambil gelang milik wanita tersebut Untuk dibagikan ke si pedagang Dan setelah Aladin pergi ternyata tanpa disadari Dia telah berhasil mengambil kembali gelang tersebut Sehingga mereka pun dikejar oleh beberapa orang keamanan di sana Dan setelah kondisinya mulai aman Aladin pun mengajak wanita tersebut ke tempat tinggalnya yang terletak di atas menara Lalu mereka pun berkenalan yang mana wanita tersebut merupakan seorang putri kerajaan yang bernama Yasmin Akan tetapi dia hanya mengaku sebagai seorang pelayan di kerajaan yang bernama Dalia Namun Yasmin sendiri harus kembali ke istana karena ada sebuah rombongan dari kerajaan lain yang dipimpin oleh pangeran Andres Yang bermaksud untuk melamar dirinya Sebelum pergi Yasmin pun meminta kembali gelangnya kepada Aladin Namun saat akan diambil ternyata gelang tersebut sudah hilang Dan ternyata Abulah yang telah mengambilnya Di istana kita akan melihat sang raja dan putri Yasmin yang sedang menyambut lamaran sang pangeran Akan tetapi tampaknya Yasmin tidak suka dengan tingkah konyol sang pangeran Sehingga dia pun menolak lamaran pangeran tersebut Setelah itu terlihat Jafar yang merupakan penasehat raja Sedang merayu sang raja agar dia mau menyerang kerajaan Sirabat Yang merupakan kerajaan dari istananya sendiri Karena sang raja menolak Jafar pun mencoba mempengaruhi dengan tongkat sihirnya Namun beruntung Yasmin segera datang dan menggagalkan rencana Jafar tersebut Dari dulu Jafar mempunyai keinginan untuk merebut kerajaan tersebut Sehingga dia akan mencoba segala cara untuk mewujudkan keinginannya Sementara itu Aladin mencoba menyusup ke istana untuk menemui Yasmin Dengan maksud untuk mengembalikan gelangnya Dan Yasmin pun terkejut melihat Aladin Karena dia bisa melewati para penjaga di istana tersebut Setelah mengembalikan gelangnya Aladin pun pamit Namun sebelum itu Aladin menyuruh Yasmin untuk menemui dirinya di air mancur besok malam Tepat pada saat bulan berada di atas menara Tak diduga ternyata keberadaan Aladin diketahui oleh Jafar Sehingga dia pun ditangkap dan dibawa ke suatu tempat Di sana Jafar mengatakan kalau dia telah ditipu oleh Yasmin Karena yang Aladin tahu Yasmin hanyalah seorang pelayan Namun faktanya dia merupakan seorang tuan putri Mendengar hal itu Aladin pun putus asa karena dia yang hanya seorang pencuri jalanan Tidak akan mungkin untuk mendapatkan cinta dari sang putri tersebut Kemudian Jafar menawarkan sesuatu pekerjaan kepada Aladin Dengan imbalan yang cukup besar yang bisa membuat Aladin menjadi kaya Agar sang putri menjadi terkesan kepadanya Tanpa berfikir panjang Aladin pun menyanggupi tawaran Jafar tersebut Singkat cerita malam pun tiba Saat bulan sudah berada di atas menara Yasmin pun dengan setia menunggu kedatangan Aladin Yang mana Aladin sudah berjanji untuk menemuinya di sana Sementara itu Aladin sendiri sedang melaksanakan perintah Jafar Yang mana Aladin disuruh untuk mengambil sebuah lampu ajaib yang terletak di dalam gua Sebelum itu Aladin diperingatkan oleh Jafar agar tidak mengambil barang lain selain lampunya Karena di dalam gua tersebut ada banyak perhiasan yang akan membuat Aladin tergoda Dan benar saja setelah Aladin berhasil masuk Dia dibuat kagum melihat perhiasan yang begitu banyak dan bermacam-macam Sampai-sampai Aladin hampir saja tergoda Namun beruntung Abu mencegahnya Tidak sampai disitu Aladin kembali dibuat terkejut Setelah mendapati sebuah karpet yang hidup dan bisa bergerak Rupanya karpet tersebut meminta tolong kepada Aladin Supaya dia mengangkat batu yang sedang menjempitnya Setelah batunya diangkat Karpet tersebut akhirnya bebas dan berterima kasih kepada Aladin Kemudian Aladin pun melanjutkan untuk mengambil lampunya yang terletak di atas tebing Akan tetapi setelah lampu tersebut berhasil diambil Abu menyentuh sebuah benda terlarang sehingga membuat gua tersebut mengeluarkan lava Namun beruntung Aladin diselamatkan oleh karpet ajaibnya Akan tetapi karpet tersebut tidak berhasil membawa Aladin keluar dari gua Kemudian dia pun meminta tolong kepada Jafar untuk membantunya keluar dari gua tersebut Namun Jafar meminta Aladin agar menyerahkan lampunya terlebih dahulu Tak punya pilihan lain Aladin memberikan lampu tersebut kepada Jafar Namun ternyata Jafar malah mendorongnya hingga membuat Aladin terjatuh Dan lagi-lagi karpet tersebut berhasil menolongnya Dan tak terduga ternyata Abu berhasil merebut kembali lampu ajaib dari tangan Jafar tersebut Saat Aladin bertanya kepada karpet tersebut tentang jalan keluar Karpet tersebut menunjukkan ke arah lampu yang berarti hanya lampu tersebut yang bisa membuat mereka keluar dari sana Dan Aladin pun menggosok lampu tersebut hingga keluarlah sosok jin berwarna biru dari lampu tersebut Untuk kemudian sang jin pun berkata kalau dia akan mengabulkan tiga permintaan Aladin Entah itu kekayaan, jabatan, kekuatan, dan lain-lainnya Akan tetapi sang jin tidak bisa kalau dirinya disuruh untuk merubah hati seseorang Lalu si jin memberitahukan tentang dirinya kepada Aladin Yang mana dia merupakan makhluk terkuat yang ada di bumi Kemudian si jin mengajarkan Aladin tata cara untuk meminta sesuatu kepadanya Hingga pada akhirnya Aladin pun meminta keinginan pertamanya yaitu keluar dari gua tersebut Dan dengan sekejap mata mereka tiba-tiba telah berada di luar Untuk keinginan yang kedua Aladin harus memikirkan hal itu terlebih dahulu Karena bingung Aladin pun bertanya kepada si jin bahwa saat ini apa yang diinginkan oleh sang jin sendiri Jin pun berkata bahwa saat ini dia ingin sekali mendapat kebebasan atau menjadi manusia normal pada umumnya Akan tetapi kebebasan tersebut tidak akan ia dapatkan Kecuali tuannya sendiri memakai suatu keinginan untuk kebebasan si jin tersebut Dan Aladin pun berjanji bahwa dia akan menggunakan keinginan ketiganya dengan meminta kebebasan untuk sang jin Jin tersebut pun kagum melihat Aladin karena selama ini dia tidak pernah menemui orang yang sepertinya Kemudian Aladin kembali teringat dengan Yasmin dan memikirkan cara untuk menikah dengannya Karena Yasmin merupakan seorang tuan putri Maka dia harus menikah dengan pangeran dan Aladin pun meminta kepada jin untuk menjadikannya seorang pangeran Dan sang jin pun menyetujuinya dan langsung merubah penampilan Aladin menjadi seperti layaknya seorang pangeran Begitu juga dengan abu yang dirubah menjadi seekor gajah untuk dijadikan sebagai tumpangannya Dan Aladin akan menyamar sebagai pangeran Ali dari Ababua Penduduk Agrabah pun dikejutkan dengan kedatangan seorang pangeran yang diiringi dengan lantunan musik dan pesta yang begitu meriah Setelah itu Aladin pun menemui sang raja dan putri Yasmin di istana Karena Aladin tidak bisa dengan hal itu Dia pun terlihat sangat gugup dan beberapa kali perkataannya membuat Yasmin tersinggung Sehingga putri Yasmin pun kesal kepadanya Pada malam harinya disana mengadakan pesta untuk merayakan hasil panen mereka Aladin yang menghadiri pesta tersebut Dia memberanikan diri untuk menghampiri Yasmin dan meminta maaf atas perkataannya yang sudah membuatnya tersinggung Lalu Yasmin pun mengajak Aladin untuk menari Dengan bantuan sang jin, Aladin pun dengan lihainya menari bersama Yasmin Setelah acaranya selesai si jin yang jatuh cinta dengan pelayan sang putri yang bernama Dalia Terlihat dia menghampirinya dan mengajaknya jalan-jalan Sementara itu Aladin sendiri yang menemui Yasmin Yang mana Yasmin langsung menanyakan tentang keberadaan dari kerajaan Ababwa Yang sama sekali tidak ada di dalam peta Mungkin di Google Map ada ya Namun beruntung si jin membantunya dengan menambahkan kerajaan Ababwa di peta tersebut Untuk kemudian Aladin pun mengajak Yasmin jalan-jalan Dengan menggunakan karpet ajaib untuk melihat keindahan dunia Yes I can show you the world Take you wonder by one fantastic point of view Until tomorrow princess Nice Good night Keesokan harinya Jafar yang sudah mengetahui bahwa pangeran Ali sebenarnya adalah Aladin Jafar pun menangkapnya dan dibawa ke tempatnya tersebut Aladin pun diikat di sebuah kursi Yang mana Aladin dipaksa untuk mengatakan yang sebenarnya Bahwa dirinya bukanlah pangeran Ali Akan tetapi Aladin bersikeras tidak mengakui hal tersebut Dan Jafar pun melemparnya ke laut Namun beruntung Abu segera datang bersama karpet ajaib Yang langsung melemparkan lampunya kepada Aladin Setelah si jin keluar dia pun bingung Karena Aladin sudah tidak sadar Dan tidak bisa meminta pertolongan kepadanya Sehingga si jin pun terpaksa untuk menolong Aladin tanpa harus diminta olehnya Merasa kalau Aladin sudah tewas Jafar pun mengatakan kepada sang raja Bahwa Aladin sudah melarikan diri dari istana Dan tidak lama berselang Jafar pun dibuat terkejut Setelah melihat Aladin yang masih baik-baik saja Dan Aladin pun berkata kepada sang raja Bahwa Jafar telah berbohong kepadanya Saat sang raja meminta penjelasan kepada Jafar Kemudian Jafar pun mempengaruhi sang raja dengan tongkatnya Namun beruntung Aladin segera merampas tongkat tersebut Dan langsung mematahkannya Sehingga sang raja pun kembali sadar Kemudian sang raja pun menyuruh Hakim Untuk menjebroskan Jafar ke penjara Di satu sisi Aladin bingung Karena sang raja dan Yasmin Mulai menyukai keberadaannya Sebagai pangeran Ali Akan tetapi mau tidak mau Dia harus mengatakan yang sebenarnya Bahwa dia hanyalah Aladin si pencuri jalanan Hingga pada akhirnya Aladin pun memutuskan untuk pergi dari istana tersebut Dan kembali ke dirinya yang semula Entah bagaimana caranya Jafar sudah bebas dari penjara Dan Jafar pun mencuri lampu ajaib milik Aladin Saat mereka berpapasan di jalan Sehingga sang jin pun kini akan tunduk pada Jafar Dan memegang lampu tersebut Dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh jin tersebut Jafar pun meminta untuk menjadi raja di Agrabah Dan dengan sekejap Suasana di istana pun berubah Jafar yang kini sudah menjadi raja Dia memerintahkan hakim Untuk menangkap sang raja dan Yasmin Akan tetapi Yasmin pun melawan Dengan mengatakan kepada hakim Untuk tetap berlaku adil Dan mengingatkan bahwa sang raja Sebenarnya bukanlah Jafar Mendengar perkataan Yasmin Sang hakim pun menyuruh anak buahnya Untuk menangkap Jafar Akan tetapi Jafar kembali Menggosok lampu tersebut Dan meminta Untuk menjadi penyihir paling kuat di dunia Sehingga dengan kekuatan sihirnya Sang hakim dan anak buahnya pun dilenyapkan oleh Jafar Aladin yang sudah mengetahui kalau lampunya telah dicuri oleh Jafar Dia pun langsung menyusulnya ke istana dan berniat untuk mencuri lampunya kembali Namun sayang aksinya tersebut diketahui oleh Jafar Sehingga Jafar pun langsung memindahkan Aladin ke hadapannya Dan dia pun memberitahu bahwa mereka semua telah ditipu oleh Pangeran Ali Karena sebenarnya Pangeran Ali tersebut adalah Aladin Kemudian Jafar memindahkan Aladin dan Abu ke ujung dunia atau kutub utara Di sana Aladin dan Abu sempat terpisah Namun hingga pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali Sementara itu karpet ajaib meminta kepada si Jin Agar memindahkan dia ke tempat Aladin berada Supaya karpet tersebut bisa membawa Aladin kembali Singkat cerita beberapa hari kemudian Jafar pun akan menikahi putri Yasmin Namun selang beberapa saat Yasmin melihat Aladin yang datang bersama dengan karpet ajaibnya Sehingga dia pun memberanikan diri untuk mencuri lampunya Dan kabur dengan melompat dari menara tersebut Jafar yang marah dia merubah burung beonya menjadi besar Dan menyuruh untuk mengejar Aladin Hingga pada akhirnya lampu tersebut harus kembali ke tangan Jafar Dan Jafar pun menghukum mereka Tak ingin menyerah begitu saja Aladin pun mencoba menjebak Jafar Jafar dengan mengatakan kalau Jafar bukanlah apa-apa tanpa bantuan Jin dan dia Tidak akan menjadi orang terkuat di dunia Karena kekuatannya tidak akan melebihi dari kekuatan sang Jin tersebut Jafar yang tidak terima dengan perkataan Aladin Dia pun meminta permintaan terakhirnya kepada sang Jin Agar dia menjadikannya orang terkuat di bumi yang melebihi kekuatan dari Jin sendiri Tanpa fikir panjang sang Jin pun menjadikan Jafar orang terkuat di bumi Yang tidak lain dia telah menjadi Jin yang kebebasannya telah diambil Sehingga sebesar apapun kekuatannya Dia tidak akan bisa menggunakannya tanpa adanya seorang tuan Dan dia pun akan tinggal di sebuah lampu selamanya Sampai nanti ada seseorang yang akan menjadi tuannya Setelah itu sang Jin pun mengingatkan Aladin tentang permintaan terakhirnya Yang mana sang Jin menyarankan agar dia meminta untuk menikah dengan putri Yasmin Namun karena Aladin telah menganggap sang Jin sebagai teman akrabnya Akhirnya Aladin menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan sang Jin sendiri Sehingga dia pun menjadi manusia biasa dan langsung berterima kasih kepada Aladin Untuk kemudian dia pun berencana untuk menikahi Dalia dan berkeliling dunia bersamanya Sementara itu Aladin yang sudah pergi meninggalkan istana Dia dihampiri oleh Yasmin dan mereka pun menikah Dan disinilah film pun berakhir Oke semua jika kalian suka dengan konten di channel ini Silahkan like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya Selamat menikmati